hai assalamualaikum welcome back to my channel spesial hari ini saya akan bikin sub jagung khas hongkong ya tonton videonya sampai selesai ya jangan lupa subscribe bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya nah siapkan pancengnya tambahkan sekitar 700 ml air masak hingga airnya mendidih biarkan airnya mendidih terlebih dahulu nanti baru dimasukkan krim jagung kemasan instan ya nah setelah mendidih seperti ini lalu masukkan dua kotak jagung instan ya sweet corn cream style saya menggunakan dua kotak ya ini perbandingannya air sama sama krim jagungnya itu satu banding satu jadi satu kotak dikasih satu kotak air seperti itu ya saya menggunakan dua kotak jadi menggunakan dua kotak air itu sekitar 700 ml saya menggunakannya nah ini untuk tambahannya ada satu butir telur kita kocok lepas seperti ini aja telurnya nanti dimasukkan paling terakhir ya setelah supnya itu sudah mendidih nah sisihkan terlebih dahulu ini tadi supnya sembari diaduk-aduk seperti ini agar tidak lengket di panci ya biarkan mendidih biarkan hingga mendidih ya selamat menikmati 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 nah ini sudah mulai mendidih biarkan aduk-aduk seperti ini nah kalau sudah seperti ini masukkan telurnya lalu diaduk-aduk seperti ini ya diorak-arik seperti ini agar teksturnya itu kelihatan cantik nah kayak gini kan matikan kompornya sudah selesai sangat simpel sekali kan nah biasanya sup ini juga bisa dikreasikan menjadi makanan yang enak sekali loh ya biasanya ada ikan goreng ikan yang sudah dipaluri dengan tepung itu khusus daging ikan saja ya tanpa duri nanti kalau sudah digoreng matang lalu baru disiram menggunakan sup yang kental ini tapi supnya yang instan tadi langsung dipanaskan saja tanpa dikasih air ya lain kali saya coba selamat mencoba dan terima kasih see you next time bye bye jangan lupa subscribe ya bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya selamat menikmati